Sejumlah aliansi buruh di Kabupaten Serang, Banten kembali tuntut kenaikan upah sebesar 13% di tahun 2023 mendatang. Tuntutan tersebut dinilai mengacu pada standar kebutuhan hidup layak pasca naiknya harga bahan bakar, minyak atau BBM. Sejumlah buruh yang tergabung dalam aliansi serikat pekerja di Kabupaten Serang kembali menuntut kenaikan upah 2023 mendatang. Tuntutan kenaikan upah disampaikan oleh mereka melalui dialog terbuka yang dilakukan langsung bersama sejumlah pejabat daerah termasuk Bupati Serang Ratu Tatu Hasana. Koordinator Serikat Buruh Asep Saipullah mengatakan besaran upah yang menjadi tuntutan mereka di tahun 2023 yakni sebesar 13%. Menurutnya jumlah tersebut dinilai sebanding dengan standar kebutuhan hidup layak masyarakat di tengah naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok imbas dari naiknya harga BBM. Sementara itu Bupati Serang Ratu Tatu Hasana mengaku mengapresiasi jalan dialog yang dilakukan oleh buruh dalam menyampaikan tuntutannya kepada pemerintah. Hal ini menurutnya selain dapat membuka peluang terrealisasinya tuntutan juga dapat menghindari gangguan keterdiban umum khususnya terdapat iklim investasi dan pariwisata. Meski dialog yang dilakukan belum membuahkan hasil kesepakatan namun Pemkap Serang berjanji akan mengakomodir sejumlah persoalan yang dialami oleh buruh untuk digunakan sebagai rujukan dalam menetapkan besaran upah di 2023 mendatang. Ini sangat berbahagia. Ini kesini sebagaimana agenda yang emang sudah disampaikan bahwa kita akan beraudensi persilaturami dengan Ibu Bupati perihal kondisi tentunya kondisi ketenang kerjaan di Kabupaten Serang. Jadi karena emang sekarang kemasannya emang suasana emang suasana pengupahan makanya kondisi apapun yang kita sampaikan akhirnya mengarah kepada pengupahan. Kesuaannya berapa tadi tahun depan? Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa kita tetap mengusung angka yang sesuai dengan perhitungan nasional 13 persen yang emang kita tetap usung gitu kan. Tentunya berbagai hal lah dengan kondisi tadi bukan hanya PDRB yang emang meningkan di tertaran real ya termasuk ditunjang dengan kenaikan BBM yang sudah dua kali atau beberapa kali ada kenaikan tetapi upah buruh tidak ada kenaikan sama sekali. Insya Allah yang kita berupaya di Kabupaten Serang ini untuk semuanya bisa didiskusikan. Semua bisa dibicarakan bersama karena kami sepakat di Kabupaten Serang ini harus kondisif. Karena kita daerah pariwisata, kita punya daerah industri dan pembangunan-pembangunan oleh Pemda pun ini membutuhkan kondisi yang kondisif untuk pembangunan. Dan kita kesepakatan itu Alhamdulillah tadi Pak Kasat dilampaikan dari Kores mengapresiasi kondisi di Kabupaten Serang. Khususnya antara komunikasi pemerintah daerah dengan kawan-kawan.